Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel aku di ST Denatur Kali ini aku mau berbagi info tentang keluhan atau penyakit dari penomonia Yuk kita simak video lengkap berikut ini Penomonia adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun pus atau dahak purlen Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak atau bernanah, demam, menghigil hingga kesulitan bernafas Infeksi yang ditimbulkan penomonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya Penyebab utama dari gangguan inflamasi ini adalah infeksi virus, bakteri maupun jamur Penomonia lebih dikenal sebagai paru-paru basah di Indonesia Penyakit ini bukan hanya dapat menimpa orang dewasa Melainkan juga terjadi pada anak-anak bahkan bayi yang baru lahir Baik penomonia, virus, dan bakteri adalah penyakit yang menular Berarti seseorang yang lidapnya dapat menyebarkan ke orang lain melalui menghirut tetesan udara dari bersin atau batuk Maka dari itu, pengidap gangguan ini perlu menghindari cairan keluar dari mulutnya dengan menggunakan masker Penyebab penomonia Penyebab dari penomonia beragam Tetapi, berdasarkan organisme dan tempat penyebarannya Penomonia dibedakan menjadi dua Yaitu penomonia komunitas yang penyebarannya terjadi di komunitas atau lingkungan umum Dan penomonia yang ditularkan di rumah sakit Berikut beberapa kategori penyebab penomonia Yang pertama, penomonia yang didapat di lingkungan umum Organisme yang bisa menjadi penyebab penomonia ditularkan di lingkungan umum berbeda dengan di rumah sakit Umumnya, organisme yang mengakibatkan penomonia yang ditularkan pada rumah sakit lebih sulit untuk diobati Contoh organisme yang menyebabkan penomonia ditularkan di tempat umum antara lain Yang pertama, bakteri Yang paling sering adalah streptococcus penomonia Yang kedua, organisme yang menyerupai bakteri Mycoplasma penomonia Yang ketiga, jamur Biasanya jamur akan menyerang orang dengan gangguan sistem imun Dan yang keempat adalah virus Nah, untuk kategori kedua adalah fenomonia yang didapatkan di rumah sakit Beberapa orang dapat terkena gangguan pada paru-paru ini Saat dirawat di rumah sakit karena penyakit lain Penyakit ini bisa terjadi di rumah sakit yang menjadi serius karena bakteri yang menyebarkannya mungkin lebih kebal terhadap antibiotik Selain itu, hal ini juga bisa lebih berbahaya karena orang yang mengidapnya terkena suatu penyakit Orang yang menggunakan mesin pernafasan, ventilator Sering digunakan di unit perawatan intensif Berisiko lebih tinggi terkena penomonia jenis ini Yang ketiga, penomonia yang didapat dari perawatan kesehatan Penyakit paru-paru yang didapat dari perawatan kesehatan ini Tentang terjadi pada orang yang dirawat di fasilitas perawatan Dalam jangka panjang atau rutin menerima perawatan di klinik rawat jalan Termasuk pusat dialisis ginjal Layaknya penyebab infeksi yang didapat di rumah sakit Gangguan inflamasi pada paru-paru ini Dapat disebabkan oleh bakteri yang lebih resisten terhadap antibiotik Apa sih faktor risiko dari penomonia? Meskipun bisa terjadi pada siapa saja Tetapi beberapa orang lebih rentan untuk terkena penomonia Seperti Yang pertama adalah anak-anak usia 2 tahun dan di bawah 2 tahun Yang kedua Orang dewasa di atas usia 65 tahun Yang ketiga Dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama Yang keempat Dirawat di ruang esyu dan menggunakan ventilator atau alat bantu nafas Yang kelima memiliki penyakit parukronik atau penyakit jantung Dan yang keenam merokok Orang yang memiliki imunitas tubuh rendah Seperti pengidap HIV contohnya Atau orang yang mengkonsumsi obat yang Mensupresi sistem imun Dan sedang berada di rangkaian pengobatan kemoterapi Nah apa sih kejala dari penomonia Indikasi dan juga kejala ringan dari penomonia Umumnya menyerupai kejala flu Seperti demam dan batuk Kejala tersebut memiliki durasi yang lebih lama Bila dibandingkan flu biasa Jika dibiarkan dan tidak diberikan penanganan Kejala yang berat dapat muncul seperti Nyari pada dada saat bernafas atau batuk Kemudian yang kedua patuk berdahak Yang ketiga mudah lelah Yang keempat demam dan menggigil Yang kelima mual dan muntah Yang keenam sesak napas Kemudian yang ketujuh gangguan pada kesadaran Terutama pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun Yang kedelapan pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun Dan punya gangguan sistem imun Umumnya mengalami hipotermia Dan yang kesembilan Pada anak-anak dan bayi Biasanya kejala yang muncul berupa demam tinggi Anak tampak selalu kelelahan Tidak mengubahkan batuk produktif Dan sesak napas Hingga napas anak menjadi cepat Nah bagi yang saat ini sedang mengalami keluhan tersebut Dan sedang mencari pengobatan dengan alternatif produk herbal Dari Denatur Indonesia Kami memiliki produk herbalnya Nah produknya apa saja Kita perkenalkan ada dua macam produk Yaitu Detopar Denatur dan PPK Denatur Nah kedua produk ini terbuat dari racikan bahan herbal alami Jadi tidak perlu khawatir karena sangat aman insya Allah untuk dikonsumsi Selain itu produk-produknya ini sudah terdaftar di Bepom Sudah ada ijim dinkesnya Dan bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir Karena sudah halal MUI Dan Denatur Indonesia Ini sudah memiliki ISO 9001-2015 Bagi yang ingin mengecek Untuk nomor POM TR-nya Ini tertera di setiap botolnya Untuk Detopar Ini POM TR-nya 163-394-651 Kemudian untuk PPK Ini POM TR-nya 173-399-911 Nah demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat Bagi yang ingin memesan produknya Silakan langsung hubungi saja kontak kami Di nomor 081-329-878-999 Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih